Halo Sobat Maya, pernah nggak sih kalian ngalamin kejadian di mana kalian udah beli saham nih? Udah yakin sama saham tersebut? Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya kalian lepas dan hanya berselang beberapa saat kemudian, sahamnya langsung naik tinggi. Tenang, kalian nggak sendirian. Jadi saya sendiri udah sering banget ngalamin kejadian ini. Nah, ini saya sharing kepada Sobat Maya ya, biar Sobat Maya ini nggak merasa bahwa kayaknya kok saya tuh nggak hoki ya di saham ya. Setiap kali lepas barang ataupun lepas saham, kok setelah itu harganya terbang tinggi. Nah, ini contoh saham yang pertama yaitu kiosk. Sobat Maya bisa lihat di sini ya bahwa saya menjual saham kiosk ini di tanggal 4 Agustus 2022. Saya menjual saham kiosk ini di harga Rp280. Dan Sobat Maya bisa lihat dari historicalnya bahwa di tanggal 4 Agustus harga saham kiosk itu naik 8%. Nah, jadi kejadiannya itu, begitu saya jual, nggak sampai 1 jam harga kiosk langsung dikerek naik. Dan besoknya naik banyak dan kemudian beberapa hari setelahnya malah arah. Sedih banget nggak tuh? Kalau misalnya saya masih keep sahamnya, itu dalam beberapa hari aja itu udah hampir beggar. Lalu contoh yang kedua adalah saham BES. Nah, Sobat Maya bisa lihat ya bahwa tanggal transaksi saham BES ini, saya jual itu di tanggal 15 Agustus 2022. Jadi, saya jual sebanyak 800 lot di harga Rp175. Tebak apa yang terjadi setelahnya? Di tanggal 16 Agustus 2022, saham BES ini arah. Jadi, kira-kira gimana tuh? Setelah lepas sahamnya, malah terbang tinggi banget sampai ke harga arah. Kalau ditanya nyesel atau nggak, ya pasti ada lah ya nyesek-nyesek dikit. Tapi, percaya atau nggak, kalau misalnya Sobat Maya emang udah bergelut di dunia saham, hal-hal seperti ini ataupun kejadian seperti ini bakal banyak terjadi. Bagi saya sendiri, biasanya kalau misalnya emang ada kejadian seperti ini, yaudah artinya emang bukan rejeki saya ataupun belum rejeki saya. Yang penting saya sedikit demi sedikit itu masih bisa ngumpulin cuan ya. Ya, walaupun tipis-tipis, yang penting portfolio saya terus bertambah. Nah, bagi Sobat Maya yang baru mulai di dunia saham ataupun yang udah berpengalaman banget nih di dunia saham, kalian sering nggak ngalamin kejadian seperti ini. Share pengalaman kalian di kolom komentar ya.